Ada kejadian kesyirikan secara nyata, yaitu pihak penyelenggara mendatangkan pawang hujan agar event berjalan dengan lancar. Peristiwa tersebut dilakukan oleh Pak Presiden tanpa mengingkari kesyirikan tersebut, apakah itu dikatakan kufrun bawahan? Saya tanya, jadi pawang ini siapa? Presidennya atau orang lain? Kok bisa dikatakan presidennya yang kufrun bawahan? Dan mengingkari kesyirikan itu ada tahapan-tahapannya. Mengingkari kesyirikan ada tahapan-tahapannya. Kalaupun memang ada power di situ untuk mengingkari kesyirikan tersebut, ada ilmu, maka dijelaskan kesyirikan tersebut. Kemudian kalau memang orangnya jahil, tidak memiliki ilmu tentangnya, maka apa yang ingin disampaikan? Maka cukup mengingkari di dalam hati, itu sudah dikatakan mengingkari. Wadhalika at'aful iman, kata Nabi. Wa malam yastatya' fabikolbih. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dengan hati. Yakni mengingkari perbuatan tersebut, tidak support perbuatan tersebut. Dan itu selemah-lemahnya iman. Maka tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kufrun bawahan. Bahkan kufur apabila dilakukan oleh seseorang, namun karena ketidaktahuannya dan tidak ada yang mengingatkan tentang hal tersebut. Itu dikatakan oleh Syah Muhammad bin Abdul Wahab. Kunnala nukafir. Alladhi man abadas sonam ala qabri Ahmad al-Badawi. Min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum. Kami tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah di dekat kuburnya Ahmad al-Badawi. Karena ketidaktahuan mereka dan karena tidak adanya yang mengingkari atau memperingatkan mereka dari perbuatan tersebut. Ya maka ini shubhat dari orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran al-khawarij. Yang punya pemikiran-pemikiran takfir. Ya mereka ingin untuk mencari-cari celah, mengkafirkan penguasa yang ada dan menjauhkan kaum muslimin dari akidah asam uwa ta'ah. Mendengar dan taat kepada penguasa. Bawang hujannya kufur, kafir. Namun apakah orang-orang yang menyaksikan itu semua? Dan anehnya kenapa cuma Pak Presiden yang disorot? Bukankah disitu banyak penonton-penonton juga? Apakah ketika penonton, tatkala pawang hujannya beraksi, semua penonton diam tidak ada yang mengangkir. Apakah mereka disebut kafir semuanya karena tidak ada yang mengingkarinya? Ini kaidah dari mana? Ya namanya mengingkari perbuatan itu ada kaidah-kaidahnya. Harus dibangun di atas ilmu. Ya tidak dibangun di atas kejahilan atau kebodohan. Seperti yang viral beberapa hari yang lalu. Yaitu menendang sesajen dengan alasan mengingkari kemungkaran. Diviralkan dan lain sebagainya. Ini tanpa melihat fikih dalam masalah ingkarul mungkar. Kesyirikan wajib diingkari. Namun ada fikihnya. Ada tata caranya. Dan itu semua dijelaskan oleh para ulama' Hada Wallahu A'lam Bishab.